Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau pupuk ya guys ya? Biasa interval, 5 hari sekali Bang Yaakob mau pupuk ya guys ya nih Bang Yaakob mau kasih racikan Bang Yaakob pupuk ya guys Tonton sampai selesai nih Ini semangka dan melonnya nanti Bang Yaakob mau kasih pupuk ya guys ya? Pokoknya ikutin ya guys ya, tonton sampai selesai Nah ini guys ya, ini udah Bang Yaakob sedain air Nah sekarang langsung ya Bang Yaakob mainkan Nih, pertama biasa Bang Yaakob menggunakan NPK Mutiara guys ya Cukup 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya guys ya Nih, segini aja Nah cukup 1 sendok makan Nah kedua Bang Yaakob menggunakan TS ya guys ya TSP ya guys ya Nah ini ada yang udah Bang Yaakob cairin ya guys ya di botol Nih tunggu ya Bang Yaakob ambil dulu Kita menyesuaikan aja ya guys ya Nah Kita menyesuaikan Biasa 5 hari sekali Bang Yaakob ngasih pupuknya ya guys ya Nih Ini yang udah di Yang udah dihalusin guys Ini TSP ya guys ya Langsung kita pakai 1 Npk, TSP, interval ya guys ya ini Bang Yaakob Jadi dia Emang wajib ya Ibaratnya Perlu ya guys ya untuk Perangsang buah dan pembesar buah Nah ini Bang Yaakob Campur juga menggunakan Gandasil B Gandasil buah sedikit Wah banyak banget Bang Yaakob rancikannya Nah dan Bang Yaakob Menyampur bahan Bang Yaakob nih Mecin atau sasa Nah Ini biar buah gak rontok juga guys ya Nah Tes Npk Kemudian Ini Bang Yaakob buat Cor ini bisa dibuat semprot juga Bisa buat cor juga ya guys ya Bang Yaakob menggunakan Bahan yang ke Tiga eh keempat ya guys ya Satu Dua Tiga Empat Yang keempat nih Menggunakan Kalinet Apa tuh Kalinet Bang Yaakob Kalium cair Keras juga guys Bentar ya Bang Yaakob mau buka nih Kuku Bang Yaakob habis dipotong nih Jadi agak susah Nah makanya nih Nah bisa juga guys ya Nah bisa tutupin aja Nah cukup Sini belum ditutup lagi guys ya Jadi Pertama Bang Yaakob menggunakan Npk Mutiara Kedua TSP Ketiga 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 Ganda silbe Dan keempat Sasa guys ya Nah kalau buat temen-temen Kalau nggak ada Bahan-bahannya seperti Kayak Bang Yaakob Cukup menggunakan Seadanya aja guys ya Seperti Npk Mutiara Atau Mecin Cukup ya Nah ini Kalau Bang Yaakob Seperti ini Diaduk-aduk Sampai Merata ya guys ya Ini nanti Untuk disiramkan Ke tohon Semangka Bang Yaakob Ini Ini ada yang belum Berbuah Ini ada yang udah rajin Berbuah Udah duluan berbuah guys ya Nah kita ini Pakai tangan guys ya Biar benar-benar Bahannya tercampur Dengan sempurna guys ya Nah Bang Yaakob juga Mencampur Menggunakan Mordenful juga guys ya Wah banyak banget Bang Yaakob Bingung dah tuh Dikit aja Mordenful Nah Guys ya Luar biasa Makin aja nih Diaduk-aduk aja guys ya Npk Mutiara 16-16 Atau Yara Mila TSP Nah TSP itu guys Fungsinya Buat pemberat buah guys ya Buat pemberat buah Dan Padat buah itu Nggak gampang Pecah ya guys ya TSP itu Kalau kita menggunakan TSP itu Buah itu jadi berisi Padat gitu Nah sama kita Kalau kita Seperti kayak di pertanian Tadi tuh Kalau nggak Menggunakan TSP itu Padi itu akan Lebih ringan guys ya Kalau cuma Maka Orea doang Itu akan Lebih ringan Nah 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 kemudian Ini airnya Ditambah lagi guys Tuh Tambahin lagi Ini air Bang Yakup Taruh galon Selama 7 hari guys ya Nggak dipakai Karena Kalau langsung Dipakai Kadar kaporitnya Terlalu tinggi Nah Nanti Tinggal dibagi-bagi Ke Pohon Melon Pohon Semangka Kayak mau Hujan ini guys Tuh ya guys ya Tuh Nanti kita Sirema Seukuran Ini aja Secontang 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 Tuh Kayaknya Kurang Ini TSP Kurang Guys Kita Tambahin Lagi Iya Kemudian Langsung Langsung ya Bang Yakup Siremin Ini Tuh Ini guys ya Secontang Ini aja Biar Keduman Semua Jangan lupa Tetap Kita Aduk-aduk Biar Semuanya Itu Bahan-bahan Semuanya Tersebut Larut Ya Ini racikan Gila Ampur Raduk Ini Apa Enggak Berbahaya Bang Yakup Enggak Bang Yakup Udah Mempraktek Kannya Alhamdulillah Bisa Untuk Teman-teman Kalau Di rumah Pastinya Gak Tahu Bahan-bahan Itu Banyaknya Bang Yakup Sebutin Bahannya Seperti Kayak TSP Terus NPK Mutiara Kalinet Kalium Cair Morden Pool Sasa Terus Gandasil B Nah Semua Bahan Itu Dicampurkan Tuh Itu Pun Sesuai Ini ya Usianya Gisa Sesuai Usia Umur Melonnya Atau Umur Semangkanya Jadi Kita Menyesuaikan Nah Karena Ini Udra Terat Udra Penentil Jadi Bang Yakup Menggunakan TSP TSP Terus Sama NPK Mutiara Nah Langsung Bang Yakup Siremin Ya Gisa Tuh Bismillahirrahmanirrahim Tuh Secukupnya Gisa Tidak Usah Banyak Banyak Ini Kepohon Melon Gisa Tuh Nah Kepohon Semangka Juga Langsung Bang Yakup Aplikasikan Gisa Interval Ya Gisa Lima Hari Sekali Kalau Bang Yakup Ya Gisa Mungkin Kalau Teman Teman Beda Kali Ya Kalau Bang Yakup Lima Hari Sekali Tuh Embernya Mana Gisa Ada Ember Bawa Ember Bagi Lajrah Ini Biar Buat Kebagian Buat Yang Lain Ya Ini Juga Sekalian Bang Yakup Kasih Juga Ke Pohon Paprika Ya Gisa Cabi Paprika Bang Yakup Sekalian Bang Yakup Aplikasikan Ke Pohon Semua Diusahakan Kalau Pohon Bunga Kol Atau Paprika Jangan Sampai Terkena Terkena Daunnya Karena Bisa Gosong Ya Gisa Tuh Nah Bang Yakup Sekalian Ngasih Ke Pohon Yang Lain Ya Gisa Sini Tukang Nah Semua Rata Terima kasih Pohon Semangka Juga Disi S Terima Tidak Tidak Oke Udah Selesai Bang Yakup Memberikan Pengecoran Pemberian Pupuk Pokoknya Tetap Semangat Dan Selalu Konsisten Aduh Basah nih Bang Yakup Dudukin Aduh Bapak dah Dan Selalu Konsisten Ya Pemberian Pupuk Interpal Lima hari Sekali Ya Bang Yakup Ini ada yang Beberapa Nggak dipideoin Pokoknya Konsistennya Bang Yakup Untuk Pemberian Pupuk Melon Semangka Itu Lima hari Sekali Ya Gisa Oke Pokoknya Terima kasih Banyak Sudah Nonton Sampai Selesai Pokoknya Bang Yakup Doakan Yang lagi Sakit Diangkat Penyakitnya Oleh Allah Subhanahu Yang belum Menikah Cepat Cepat Menikah Yang sudah Menikah Mudah-mudahan Diberikan Anak Dan Dikasih Dan Dijadikan Anak Yang Soleh Bang Yakup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buat Keluarga Dadah Terima kasih Banyak